assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat kerutan ya menggunakan sepatu kerut contohnya seperti ini yang sudah saya kerut ya ini ini mengkerut ya menggunakan sepatu kerut untuk mesin jahit seperti ini sepatunya nah sebenarnya ada model lain ya model lain cuma kali ini saya akan bagikan cara menggunakan sepatu sepatu kerut yang modelnya seperti ini ini adalah contoh yang sudah saya buat kerut hasilnya seperti ini pertama-tama caranya yaitu kita pasang dulu sepatunya setelah sepatu terpasang yang kedua yaitu tension pengaturan tension ini dilonggarkan ya benangnya dilonggarkan sangat longgar sangat longgar ya kemudian yang ketiga di bagian ini langkah jahitan atur ke bagian yang terakhir nomor 5 kenapa seperti itu supaya hasil kerutannya nanti bisa digeser teman-teman ya kalau ingin mengharapkan hasil kerutan digeser seperti ini ini bisa digeser ya kalau misalkan kurang pas kurang panjang atau terlalu pendek bisa digeser jadi tensionnya harus longgar kemudian langkah jahitannya nomor 5 nah sekarang saya akan coba menggunakan kain yang lain ya ini saya punya kain yang saya buat horden untuk modelnya ada kerutannya seperti biasa kita jahit ya tanpa harus dikunci ya teman-teman tanpa harus dikunci karena nanti akan supaya bisa digeser panjangnya akan menyesuaikan sesuai kebutuhan nah ini sudah kain apa talinya tali ya maaf ini benangnya sudah saya panjangkan supaya nanti bisa digeser-geser kalau misalkan kurang panjang hasil jahitannya jalankan seperti ini nah disini ada teknik ya teknik menggunakan sepatu ini supaya hasilnya mengkerut bagian belakang ini ditahan ya bagian belakang ditahan jangan dibiarkan kalau dibiarkan kurang mengkerut jadi ini ditahan seperti ini nah ditahan bagian belakangnya nah ini kan ditahan ya hasilnya mengkerut supaya kerutannya sama ditahan seperti ini kemudian lepaskan saat menjahit ini ditahan nah dilepaskan jahit lepaskan tahan jahit lepaskan nah seperti ini nah ini ditahan lepaskan nah ketika menjahit ini harus ditahan jangan bergerak jangan jangan dilepas kalau dilepas hasil kerutannya nanti kurang mengkerut tahan dulu nah lepaskan sekali lagi ya ditahan jahit nah lepaskan mudah sekali teman-teman ya nah untuk pemula biasanya susah disini ya ketika mengerut apa menjahit kerut malah dilepas disini kok hasilnya tidak begitu mengerut jadi ini disini tekniknya ditahan ya di belakangnya ditahan nah seperti ini sudah selesai dilepas kemudian bendangnya ini dibuat panjang supaya nanti ada apa ada semacam ruang gitu ya untuk menggeser hasilnya seperti ini teman-teman ya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tak